Baik, perkenalkan nama saya Tapping Taro Agaryang Haan Masiswa Universitas Sesejendara Kupang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Sosiologi Di sini saya akan membahas tentang Mata kuliah saya yaitu anti korupsi Dan langsung saja kita membahas tentang Hak properti di Rusia Pasca Soviet Kekerasan, korupsi, dan tuntutan hukum Langsung saja pada slide yang pertama Di seluruh dunia Perusahaan menerapkan berbagai strategi Untuk mengamankan hak milik Sebagaimana diakui sejak pekerjaan perintis Banyak dari strategi ini tidak bertanggung Pada lembaga hukum formal Perusahaan beralih ke litigasi Atau penegakan hukum yang Sebagai pilihan terakhir Lebih memilih Ahli-ahli Menyelesaikan konflik atas Dasar hubungan pribadi Dan norma informa Tetapi dalam kondisi tertentu Perusahaan menghindari legal formal institusi yang mendukung strategi Yang lebih jahat Strategi yang memanfaatkan kekerasan atau korupsi Selama demam emas California Tahun 1848 Misalnya menemukan bahwa Kemampuan untuk menggunakan kekerasan adalah dasar untuk Semua properti hak pengaturan Karena itu Yang lebih kontemporer Mendokumentasikan berbagai banyak perusahaan Bergantung pada perlindungan bahwa Para penganggu atau mafia lokal berkehendak ingin menjualnya Di Indonesia Perusahaan Keamanan Suasta tidak hanya Memenuhi tugas yang Memenuhi tugas yang Lebih biasa untuk menjaga tanah dan Bangunan tetapi juga menawarkan berbagai layanan Termasuk Intimidasi bisnis Klien Klien saingan Bahkan Di beberapa negara Paling Berkembang di dunia dalam Perekonomian terbuka Perusahaan sangat Bergantung pada Paksaan swasta Menurut Milhaput Analisis Jepang Pengaruh kejahatan Terorganisir Terlihat jelas Dalam Kebangkrutan Penagihan hutang Produksi Pengembangan properti Penyelesaian Sengketa Hak Pemegang saham Dan keuangan Mencapai Proporsi yang Kira-kira dalam Manajer perusahaan yang disurvei Melaporkan secara pribadi Menghadapi Paksaan atau Hancaman Bahaya fisik dalam Menjalankan bisnis Selain itu Kekerasan perusahaan Kekerasan perusahaan Seringkali Mengendalkan korupsi Untuk Mengamankan properti Menawarkan pembayaran informal Kepada pejabat negara Sebagai Gantinya Pada Slide yang kedua ini Yaitu Kekerasan korupsi Dan Permintaan hukum Perlindungan Atau untuk Penggeberikan legal Terhadap Pesaing Menemukan bukti Di China Tentang Seluruh Biro Pemerintahan Yang Menjelaskan Kebijakan praktis Dan Prosedur Operasi Untuk Mendukung Perusahaan Swasta Masuk Berbagai Cara Legalitas Sementara itu Di Uganda Pejabat Terpilih Melayani Mencari Di 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 Dewan Lokal Mengumpulkan Biaya Informal Untuk Menyelesaikan Sengketa Properti Meskipun Ada upaya Pemerintah Untuk Memindahkan Konflik tersebut Kedalam Putusan Pengadilan Formal Lembaga Yang Disediakan Untuk Negara Menurut Seseorang Jurnalis Yang Berbasis Di Bis Bis Hake Konflik Tentang Properti Tidak Mungkin Diselesaikan Jika Anda Tidak Memiliki Kontak Dengan Presiden Atau Dengan Pejabat Tinggi Dan Di Rusia Secara Pasca Soviet Ketergantungan Ketergantungan Pada Korupsi Seperti Pengangguran Dan Violence Sangat Lazim Dengan Penegakan Hukum Dan Mantan Agen KGB Sering Bertindak Secara Informal Sebagai Penegak Swasta Atas Nama Dana Perusahaan Yang Terlibat Dalam Persilisian Bisnis Orang Mungkin Berharap Bahwa Sekali Sekali Ekonomi Terperosok Dalam Kekerasan Untuk Korupsi Keadaan Mengerikan Ini Akan Bertahan Tanpa Batas Atau Paling Banter Berrevolusi Atau Kearah Formalitas Selama Bertahun Tahun Karena Masyarakat Secara Bertahap Namun Di tempat Yang Tidak Terduga Dan Pada Waktu Yang Tidak Terduga Perusahaan Dengan Cepat Secara Dramatis Beralih Dari Strategi Legal Ke Strategi Legal Untuk Mengamankan Properti Bertentangan Dengan Stereotip Yang Terus Menerus Tentang Peranggaran Hukum Rusia Kapitalisme Yang Pada Slide Ketiga Ini Yaitu Sarjana Hukum Terkemuka Telah Menekankan Bahwa Pengumuman Kekerasan Dan Korupsi Merusak Lembaga Hukum Formal Jika Ini Benar Strategi Tegas Untuk Mengamankan Properti Milik Konsekuensi Penting Untuk Membangun Aturan Hukum Dan Mengidentifikasi Faktor Faktor Menentukan Apakah Perusahaan Yang Menggunakan Strategi Legal Ilegal Dan Legal Adalah Yang Paling Penting Penjelasan Yang Sangat Sederhana Akan Menunjukkan Bahwa Perusahaan Mengandalkan Kekerasan Dan Korupsi Ketika Negara Lemah Dan Bergantung Pada Lembaga Hukum Formal Resolusi Ketika Kapasitas Hukum Negara Meningkat Pada Slide Yang Berikut Kasus Rusia Pasca Soviet Periode Dimana Rusia Sedang Mengalami Transformasi Dramatis Komando Sosialis Ke Ekonomi Pasar Penawaran Khususus Mencerahkan Wawasan Tentang Pemerintahan Kedembagaan Beberapa Negara Memiliki Berbagai Macam Strategi Perusahaan Untuk Mengamankan Properti Terutama Dalam Kurun Waktu Dua Dekade Yang Padat Rentang Strategi Ini Menyediakan Bahan Subur Untuk Menghasilkan Hipotesis Tentang Kapan Perusahaan Berlari Ke Lembaga Hukum Formal Dan Ketika Perusahaan Melakukan Kekerasan Atau Korupsi Pada Saitan Berikut Yaitu Penawaran Dan Permintaan Kelembagaan Kapan Kapan Perusahaan Menggunakan Kekerasan Dan Korupsi Seperti Perlindungan Mafia Rakyat Dan Koleksi Pemerintah Terlarang Untuk Mengamankan Hak Milik Dan Kapan Perusahaan Malah Berali Ke Lembaga Hukum Seperti Negara Formal Dalam Ketergantungan Perusahaan Pada Kekerasan Dan Korupsi Melemahkan Dan Menggoyahkan Lembaga Hukum Formal Pemanfaatan Pengadilan Dan Hukum Oleh Perusahaan Penegakan Hukum Di sisi Lain Memperkuat Efek Lembaga Formal Efektivitas Dan Relevasi Akibatnya Strategi Yang Digunakan Perusahaan Untuk Menggunakan Properti Milik Konsekuensi Penting Berbagai Supermasi Hukum Dan Bahkan Lebih Secara Luas Untuk Prospek Pembangunan Negara Masyarakat Yang Ingin Berkembang Lembaga Negara Formal Yang Efektif Perusahaan Perusahaan